Hai sobat Fahri disini dan sobat disana meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian di sebelah Fahri udah ada kolokasia Blue Gecko Ketika Fahri upload banyak yang mengira ini adalah kolokasia Black Magic Apa sih bedanya dan berapa lama bisa sampai serimbun ini dan apa kuncinya Sobat penasaran ikutin Fahri terus ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sobat sekalian ada cerita lucu di balik kolokasia Blue Gecko ini Jadi ini Fahri dapatkan tahun 2017 Waktu itu teman Fahri Teralives Instagramnya ya Teman Fahri waktu itu pergi ke Thailand Dan dia mengatakan Fahri mau ditip apa aku lagi main ke Thailand gitu Nah Fahri titip ke lokasia Mojito sama ada Aikmea Roberto Maneskal Nah tidak tahu bagaimana jadi intinya ini salah ID dulu belinya disana itu yang jual katanya Mojito Karena datangnya karena datangnya itu cuma bonggol Ditaruh di full matahari Ditaruh di full matahari daunnya berbeda dengan Black Magic dan ketemulah ID nya bahwa ini adalah kolokasia Blue Gecko Kemudian bagaimana bedanya dengan Black Magic sobat sekalian Oke ini kita dekat dekat Jadi bedanya dengan Black Magic kalau Black Magic itu hitam banget Kemudian ini glossy Ngedoft Ngedoft atau glossy ya Ngedoft ya Kalau Black Magic itu ngedoft Kemudian Blue Gecko ini juga ngedoft Tapi nggak sedoft Black Magic Dan warna dari Blue Gecko ini lebih Warna dasarnya kebiruan gitu Lebih kebiruan dan daun mudanya itu hijau Ini daun mudanya hijau untuk Blue Gecko Blue Gecko itu daun barunya berwarna hijau Sedangkan Black Magic biasanya lebih gelap warna daun barunya ya Dan ini Fahri tanam sejak 2019 20, 20, 21, ini udah 4 tahun sobat sekalian 4 tahun dan Fahri nanamnya di pinggir empang atau di pinggir kolam nih Ada air ya disini ada Eceg gondok farigata disitu Nah ini tadinya cuma disini di sebelah sini Tadinya hanya 2 tanaman Kemudian dia menjalar-jalar kesana Kolokasia Blue Gecko ini Sangat cocok untuk sobat sekalian Yang ingin Membuat taman dengan nuansa tropis banget Kolokasia ini sangat cocok Dan Perawatannya cukup mudah Biasanya musuhnya hanya belalang Ini banyak belalang Sobat lihat Ini banyak belalang disini Nah ini bisa disemprot pakai insek Tapi Fahri jarang pakai Insektisida kimia Karena sebenarnya kurang bagus untuk jangka panjang Jadi Fahri biarin aja Biar seperti di alam Jadi ada yang Bolong-bolong kayak gitu Nggak masalah Nah kolokasia Blue Gecko ini Fahri tanam di bawah Paranet 55% Sobat bisa tempatkan di full matahari sebenarnya Nanti daunnya akan lebih kaku Lebih besar Dan tajuknya akan lebih pendek Ini tinggi-tinggi karena Kurang panas sebenarnya ya Ini akan lebih bagus kalau Sobat taruh di tempat panas Nih kesini semakin tinggi loh Nih semakin tinggi Dan yang disini ini besar banget nih Ini besar banget ya Nah kolokasia Blue Gecko ini Perbanyakan juga cukup mudah Karena dia rajin memproduksi anakan Geragi Tinggal potong kemudian tanam Ini Fahri langsung tanam di tanah Jadi tanpa media sekam fermentasi Jadi tanah Full tanah itu Juga cukup dan tumbuh dengan baik Kolokasia Blue Gecko ini cukup Harganya saat ini juga cukup Ekonomis ramah di kantong ya Karena Fahri lihat Fahri lihat Masih jarang yang punya kolokasia Blue Gecko ini Fahri bisa jual ekonomis Karena hasil tanian sendiri Karena sudah perbanyak Dan ini cepat diperbanyak Kalau orang mengira pada awalnya Memang dikira Black Magic Tetapi ini adalah tanaman yang berbeda Jadi bukan Black Magic Tetapi Blue Gecko Di video selanjutnya Fahri mungkin akan bahas tentang Kolokasia White Lava Yang di sebelah sana yang sudah besar Ini ulasan singkat tentang Kolokasia Blue Gecko Jadi Sebenarnya nama panjangnya adalah Kolokasia Esculenta Blue Gecko Karena ada Esculentanya Ini harusnya bisa dimakan ya Baik itu daunnya Ataupun umbinya Bisa dikonsumsi Tapi Fahri belum pernah coba Karena sayang ya Mungkin nanti Suatu saat Fahri akan coba Untuk memasak Entah umbinya atau daunnya Jadi nama panjangnya adalah Kolokasia Esculenta Blue Gecko Ini adalah hasil Hybridasi atau persilangan Kolokasia Species Sehingga menghasilkan Kolokasia Blue Gecko Ini tentang kolokasia Blue Gecko Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Yuk